Yos, inilah DB Info Salah satu bagian dari multiserial Dragon Ball, khususnya Dragon Ball Z, adalah tayangan yang paling masterpiece diantara semuanya, puncak DB ada disini. Bukan hanya soal hero, tapi deretan rombongan V-Lines pun ikut-ikutan mendapatkan nama serta populer bareng seiring cerita maupun saga yang disuguhkan. Baik, dan sekarang memang yang kita bahas, Final Boss. Sedangkan di video sebelumnya, kita udah tampilin yang versi DB Klasik. Sumber power yang dimiliki oleh Final Boss Dragon Ball Z, teman-teman, jadi dengan jalan apakah mereka punya kekuatan besar? Sit tight, just stay in DB Info. Alien Power Sumber kekuatan yang satu ini, secara alami udah dimiliki mereka yang berperan sebagai Final Boss, sejak dari Sono telah kuat banget, makhluk ekstraterrestrial. Jadi turut berduka cita, buat Son Goku yang telah satu serial penuh berjuang, powernya hanya terhenti di level Piccolo Jr. karena kalah yang menerbang on space. The real alien power baru bener-bener start di Saiyan Saga, guys. Sebagai penjahat yang mengandalkan kekuatan besar berkat background mereka yang tetap terjaga sebagai bandit luar angkasa, pertama kali ditunjukkan Raditz. Meskipun adiknya, si Kakaroto, memiliki tempat kelahiran yang sama, tapi level perjalanan tempur mereka amat berbeda, akhirnya terjadi perbedaan tersebut. Tapi sayang apa yang ditunjukkan, masih tanggung sih. Raditz hanya merupakan menu pembuka untuk perjalanan Saiyan Saga yang agak lumayan panjang. Jangankan MC, dia aja malah kena kerjain sama Gohan. Untuk contoh yang benar-benar melambangkan kalau alien power merupakan ancaman nyata serta penentu eskalasi buat pertarungan yang lebih hebat nanti, Vegeta merupakan sosok paling tepat. Hanya dia yang layak sebagai final boss dengan statusnya The Prince of Science, ras petarung universe. No cheat, no awakening jelas soal potensi dan hasil training. Goku pun setelah bertemu dengan Vegeta baru mulai makin sadar kalau apa yang selama ini dia latih, hasilnya masih belum cukup untuk naik ke level selanjutnya. Ternyata seorang alien berbakat setelah ditempa berbagai macam pertarungan yang terjadi di banyak planet punya perkembangan yang amazing. Bagaimanapun juga Prince Vegeta tidak mengandalkan cheat atau jalan pintas seperti mutasi gen, awakening, permintaan yang aneh-aneh lewat DB, dan sebagainya. Udah kerja keras berlama-lama di bumi tapi power hanya ratusan Goku-Goku. Gen spesial alien power Bagaimana Prince of Science, Vegeta, udah cukup menyeramkan dan bikin horror bukan? Nah, akan tetapi itu tidak melambangkan kekuatan alien level tertinggi. Kekuatan makhluk ekstrateristerial yang sesungguhnya baru diungkap setelah Saiyan Saga Kelar, diperkenalkan Emperor Frieza penguasa on Space. Mengenai hal ini, kekuatan yang dimiliki kaisar kulkas bener-bener sangat besar dan di luar rata-rata pemilik power yang dianggap sebagai petarung terkuat. Kenapa bisa begitu? Karena Frieza merupakan mutant yang datang atau berasal dari salah satu ras paling OP luar angkasa, Frost Demon, dari lahir udah istimewa. Punya potensi alien mutant lagi hebat bener kan? Dalam serial Dragon Ball Z, dialah final boss yang bisa meraih kekuatan mantep dengan cara alami-murni mengandalkan anugerah yang udah terbawa dari lahir. Meskipun punya banyak form, tapi tetap merupakan hal yang telah jadi bekal dan dicapai oleh diri sendiri. Sangat layak untuk berkembang seiring Saiyan Saga Kelar, Frieza! Rekayasa dan Teknologi Well, setelah para alien makin berkembang, serial Dragon Ball Z diminta terus lanjut. Maka harus ada lagi penjahat yang bisa mengungguli potensi mereka. Tapi masalahnya sekarang udah balik lagi ke planet bumi. Sedangkan di sana, para manusia yang hidup tak akan pernah bisa mengungguli bakat versi on space. Jadi mau gak mau teknologi atau rekayasa yang harus diandalkan. Sungguh cara yang amat prematur dan praktis teman-teman, disinilah keistimewaan manusia bumi yang sesungguhnya untuk mengatasi para alien pendatang. Untuk versi masa depan suram nanti, terciptalah Fennel Boss yang awalnya hanya mortal biasa, dioperasi, lalu diaktifkan untuk mengacau planet. Hasilnya bener-bener hebat, bahkan Super Science gak bisa apa-apa. Jika gak diculik, dioperasi, kemudian diberi power setara reaktor yang ditanam dalam tubuh secara organik, maka geng androids ini gak akan OP. Nomor 17, 18, hingga 16 sekalipun tidak pernah tercatat sebagai ahli bela diri yang kuat atau apapun. Jalan pintas yang hakiki kan? Itu juga belum lagi jika ditambah dengan satu makhluk buatan yang amat sangat istimewa. Cell, puncak rekayasa teknologi yang bisa diciptakan manusia. Bayangkan, hanya berbekal ilmu pasti mutahir soal biologi dan genetika, Dr. Gero sukses munculin satu makhluk hidup baru dengan power hebat. Cell bener-bener dimulai dari jabang bayi alias orok. Tapi saat melakukan debut, sang monster bisa langsung menyaingi kekuatan manusia buatan tipe sebelumnya dengan kemampuan yang jauh lebih banyak. Bagaimana gak hebat loh terbosan yang dibuat oleh Dr. Gero ini bayangkan. Dia bisa menciptakan artifisial yang mampu menghisap energi makhluk hidup lainnya. Bahkan selain itu, di dalam tubuh Cell dilengkapi sama gen-gen petarung ataupun alien hebat yang berasal dari berbagai macam belahan universe. Kita juga gak boleh melupakan kemampuannya dalam bergabung dengan android lain. Jadi sebenarnya, kalau dipikir-pikir, fighters asli bumi gak perlu capek-capek latihan di jalur martial arts atau apapun. Cukup minta operasi aja sama ilmuwan. Toi yang ditunjukkan oleh geng manusia buatan, udah lebih cukup untuk jadi contoh. Begitu mereka muncul, martial artis ala bumi seolah tak ada arti. Anomali Well, kemunculan Cell adalah pertanda kalau alien yang paling super power sekalipun gak boleh meremehkan hasil rekayasa planet bumi. Mereka bisa terancam. Tapi jika Venal Boss tipe ini gagal, harus ada lagi sumber kekuatan lainnya. Di sini, saat dimana alasan baru harus tercipta lagi, teman-teman, akhirnya diperkenalkan penjahat yang muncul lantaran sebab unik dari luasnya universe. Majin Bu, dia adalah Venal Boss yang merupakan manifestasi hawa jahat yang terkumpul. Kekuatan yang didapat berkat evil energy sejak dari zaman kuno silam ini telah melibatkan Dewa Puncak untuk turun langsung ke dalam battle. Di awal, scene mengatakan kalau keberadaan Majin Bu, karena hasil ciptaan seorang penyihir jahat BBD, kemudian baru dirawat oleh Akira Toriyama. Dalam sebuah interview era DBS, The Grand Autor bilang kalau BBD hanya memanfaatkan momen. Penyihir itu cuma ingin mengendalikan monster permen karet pink selagi dia hibernasi dalam jangka panjang, tapi tetap saja ujung-ujungnya tidak terkendali. Venal Boss ini bukan hasil ciptaan mortal, melainkan makhluk yang terbentuk dari menumpuknya evil energy di seluruh universe, sumber power yang hakiki. Makanya apabila nggak terpengaruh dengan penyatuan watak, gara-gara Bu bisa menggabungkan atau menyerap makhluk lain, maka dia akan murni jahat tanpa hati. Majin Bu hanya memperoleh kepribadian jika dia bergabung dengan entitas yang punya intelektual oke, kalau nggak tetap saja cuma seperti monster. Dai Kaioshin yang baik hatilah yang bikin dia berteman sama Z-Fighters. Tapi jika kembali di tipe awal, maka Bu yang sejatinya merupakan anomali alam semesta, manifestasi kekuatan jahat, maka hanya akan hadir bawa kehancuran. Lantas kok bisa langsung kuat banget? Ya iya, bayangkan pertumbuhan serapan energi yang berlangsung sejak dari zaman time immemorial, pasti membeludak. Proses keberlangsungan hidup makhluk yang satu ini bukan dari kemarin sore, melainkan sudah terjadi begitu lama hingga berpuluh juta tahun silam. Well... Lagian, Hakai Sin kerjaannya juga tidur terus, anomali perusahaan kesimbangan pun hadir guys. Jangan lupa support follow, like dan sumber power kan loncengnya, dan semua monster ini harus diurus oleh Z-Fighters. See ya! Terima kasih telah menonton!